Intro Selamat malam, kamu menyaksikan lensa Indonesia Update, saya Felicia Wu. Sahabat penembakan brutal kembali terjadi di Amerika Serikat. Kali ini terjadi di sekolah dasar di Texas. Sebanyak 18 orang anak dan 3 orang dewasa menjadi korban penembakan di wilayah dekat perbatasan Meksiko ini. Suasana mencekam menyelimuti sekolah Rob Elementary yang berada di kawasan Yufelde, Texas, Amerika Serikat, Rabu kemarin. Aksi penembakan brutal kembali terjadi dan merenggut nyawa 18 orang anak berusia 7 hingga 10 tahun. Selain itu, tindakan keji ini juga menewaskan 3 orang dewasa yang salah satunya merupakan guru sekolah dasar. Gubernur Texas, Greg Abbott, menyatakan pelaku penembakan merupakan remaja berusia 18 tahun bernama Salvador Ramos dan diduga telah ditembak mati oleh petugas kepolisian. Hingga saat ini, kepolisian masih menyelidiki motif dari aksi brutal ini. Mereka sudah tahu siapa penembakan yang itu, dan penembakan yang itu tidak lagi hidup. Biar saya memberikan beberapa detaian, dan saya akan memberikan sumbasi tentang itu. Penembakan itu adalah Salvador Ramos, seorang wanita 18 tahun yang berusia di Yufelde. Ini dipercaya bahwa dia menghilangkan perutannya dan masuk ke sekolah elementary di Yufelde dengan gunung. Dan mungkin dia juga memiliki penembakan. Akibat kejadian ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang hingga 28 Mei untuk memperingati tragedi di Yufelde ini. Penembakan di Yufelde ini terjadi berselang 10 hari setelah aksi serupa yang menewaskan 10 orang di Buffalo, New York. Demikian Lensa Indonesia Update kali ini, dan kami kembali mengajak sahabat RTV untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya, gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Felicia Wu, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.